Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Trina Sabri Mita, inilah headline news harian poskota edisi Senin 13 September 2021 Kita mulai dengan berita yang pertama Poskota punya kelanjutan peristiwa kebakaran yang melanda lapas kelas 1 Tangerang yang setidaknya menewaskan 45 orang Mulai hari ini, sejumlah saksi akan diperiksa diantaranya kalapas Tangerang, kemudian juga sipir yang berjaga pada malam hari saat kejadian Ada pula sejumlah napi, kemudian petugas pemadam kebakaran dan juga petugas PLN Polda Metro Jaya akan mulai memeriksa sejumlah saksi-saksi kunci terkait kebakaran lapas kelas 1 Tangerang Untuk petugas lapas yang berjaga, diduga pemeriksaan akan mengarah kepada alasan mengapa saat kebakaran terjadi gembok tidak segera dibuka Padahal tidak mungkin, para napi sedang tidur saat api mulai membesar Demikian pula dengan para petugasnya yang beralasan ketiduran Sebab seharusnya jika kebakaran terjadi, petugas bisa dengan mudah membuka pintu utama blok C2 untuk meminimalisir korban jiwa Dari video yang diterima poskota saat kebakaran, puluhan warga binaan lapas terus berteriak dan juga mencoba melarikan diri Namun tak bisa berbuat apa-apa lantaran akses keluar semua tertutup Sementara itu pemirsa lembaga bantuan hukum Jakarta mempertanyakan dasar hukum bantuan 30 juta rupiah yang diberikan kemenkumham kepada keluarga korban kebakaran Terkait hal itu, pengacara publik LBH Jakarta, Oki Wiratama, menyoroti dasar hukum mengenai nominal bantuan santunan tersebut Beralih ke berita selanjutnya, sekeluarga mengalami aksi penganyayaan oleh orang yang berpura-pura akan membayar hutang senilai 1 miliar rupiah Mereka dianyaya menggunakan pisau, semprotan berisi cairan cabai dan juga pistol Nasib naas, keluarga Dodi Sutriadi, 57 tahun, warga di Jalan Mawar Indah, Blok CH, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan, Satria, Bekasi Dodi beserta keluarganya menderita luka-luka akibat dianyaya orang yang berhutang pada Tommy, anak Dodi sebesar 1 miliar Berdasarkan informasi, pelaku penganyayaan berinisial AJ merupakan teman anaknya Menurut keterangan Dodi, sebelum lebaran Idul Fitri lalu, AJ meminjam uang dengan dali berbisnis tanah Kronologi kejadian pun bermula saat pelaku mendatangi rumah korban untuk membayar hutang sebesar 970 juta rupiah Saat kedua belah pihak bertemu di ruang tamu rumah korban, sempat terjadi adu mulut Alih-alih membayar hutang, pelaku AJ justru menyerang sekeluarga Dodi secara membabi buta Menggunakan pisau, alat setrum, serta semprotan air cabai Para korban pun mengalami luka sayatan pisau di bagian lengan, memar dan juga lecek-lecek Selanjutnya pemirsa, poskota punya kelanjutan kisah napi yang tewas dalam insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang Kali ini korban Tino Yuliarto harus meregang nyawa setelah hampir 24 jam dirawat di RSUD Tangerang Akibat hampir 80% luka bakar di tubuhnya Berdasarkan keterangan keluarga, Tino akan dibebaskan 3 bulan lagi setelah menjalani 4 tahun masa tahanan karena kasus narkot Kakak kandung Tino menceritakan bahwa sudah 2 tahun terakhir ini pihak keluarga tidak pernah menjenguk Lantaran ada larangan selama masa pandemi COVID-19 Sehingga mereka hanya mengirimkan makanan ke lapas Padahal sang kakak sudah berencana mengurus surat kebebasan Tino pada pekan depan Namun harapan keluarga pun pupus seketika setelah ia justru mengurus jenazah adiknya Karena menjadi korban kebakaran hebat lapas kelas 1 Tangerang Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Senin 13 September 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Saya Dria Sabrimito, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Assalamualaikum